Hai hula-hula-hula-hula ketemu lagi di channel saya sama bida dari-bida dari seliau eh bida dari cantik kenalan dulu kenalan sama dengan Mbak Nika Rizka sama Mbak Mela-Mela Aerylin saya mau tanya-tanya sama mbak-mbak yang cantik-cantik saya mau tanya tapi harus jujur-jujurnya tidak boleh ditutup-tutupi apa-apa jawabnya bareng apa satu-satu ya tergantung saya memberi pertanyaan oke lanjut yuk Ayo oke itu pertanyaan bareng pilih cowok ganteng miskin atau celek ayah oke hahaha kita alasannya untuk Mbak Mela ya eh Mela karena ganteng aja itu nggak cukup ya geng kita juga perlu make up buat kalian yang nuntut cewek harus cantik juga harus butuh modal ya enggak geng ya itu sudah mewakilkan tuh jawabannya sama-sama gitu Mbak Rizka juga sama ya Mbak Susi juga sama ya karena jelek itu kalau kaya kan bisa cuman make offer ya-nya jelek itu apa ya berarti untuk tiga cewek gadari ini tetap mirip jelek tapi kaya ya iyalah pertanyaan kedua ganteng miskin tapi pekerja keras atau jelek kaya berta orang tua ganteng miskin tapi pekerja keras ganteng miskin pekerja keras miskin kok jelek miskin kaya-kaya harta orang tua kita pilih kita pilih kekerja keras masuk dari mang jelek kaya go malah nah pertanyaan beda lagi alesannya Mbak Susi kenapa Mbak Susi kenapa milih Ganteng miskin karena dia kan bekerja kerja enggak mengandalkan harta orang tua ya sama-sama 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 pleboy heheheheh di siaran langsung halo heheheheh pertanyaan ke tiga syirah mau jendang di wang ayu eh lanjut lanjut ke tiga ganteng miskin bersekeras tapi gagal sukses miskin jelek eh jelek miskin harta orang tua tapi habis maksudnya gimana ganteng miskin bersekeras tapi gagal sukses jadi sederhana oh gitu jelek miskin jelek kaya tapi harta orang tua tapi dia nggak bisa menggunakannya iya yang pertama udah yang kedua jelek habis hartanya orang tua iya nggak mau lah kan sederhan yang pertama yang pertama kan gagal sukses beda lagi lah mas kan dia udah dia gagal sukses tapi kan dia sederhana udah ganteng sederhana bisa kerja keras lagi gak melek yang melek mbak melek pilihannya nggak ada yang ya emang gitu 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 yang pertama tapi tapi wanita memenis itu kan apa berarti kan tadi gak terkasih pilihan karena emang tadi kan ganteng miskin milih yang miskin kaya setelah yang ganteng udah bekerja keras tetep wanita memilih yang terbaik untuk dirinya iya lah semua orang itu ada idaman wanita pancaran imam yang baik sama imamnya kok biar dirinya oke jadi tetep milihnya itu yang terbaik untuk hidupannya ya nggak pandang itu mau jelek mau ganteng yang penting bisa menjamin hidupan wanitanya bertahung jawab jadi untuk laki-laki yang bisa memenuhi persyaratan sebabnya hubungi saja nama siapa ini aku di nomornya cinta sama Miko nanti di kasih nomor keras WC next pertanyaan deng 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 kalau sudah menikah pengen bekerja tetap minta suama bekerja tetap berkarir iyalah semua idaman tuh semua cewek tuh pengennya tuh jadi warna karir meskipun udah udah nikah nggak dikekan sama suami uang istri kan uang istri uang suami uang istri iya iyalah kamu ini salah satu dari tiga orang ini nggak usah punya uang sendiri siap-siap jatah bulan aduh kalau gue kerja kan berarti jatahnya double iyalah 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 next pertanyaan mbak susi mbak nipi mbak merah klip gue menurutmu itu apa mbak susi satu kata mbak nipi mbak nipi asya kamprat mbak mele aslam ini tanya-tanya ini sama buddha dari keselio pencitra asli tempat 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 semuanya tempat mbak ceng yang rapi-rapi atau mas jadih yang angan modus nggak milih semuanya episode 31 yang berjudul hari patah hati siapa nih yang Oke pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Mela Mbak Niko dan Mbak Susi seandainya udah menikah rumah sendiri atau ikut orang tua atau mertua rumah sendiri karena? karena ikut mertua itu eme 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 the power of mama iya gak seperti itulah kan namanya kita berhubungan kan harus sampai sama ya tergantung mertuanya kan beda-beda biasanya sama suami sama orang kan juga harus baik kalau kita ada saling bersatu kita harus saling mengerti lah ya waduh ada ide lah Mas Ajar punya pertanyaan untuk ketiga-beda dari kita saya mau tanya sama Mbak Susi ya Mbak Susi udah punya pacar belum Mas Ajar Mas Ajar Mas Ajar Mbak pertanyaannya sama si itu ya pastinya kalau belum kan ada yang punya pacar ada yang ngeminat WA saya next next apa ya pilih suami yang romantis atau humoris satu-satu yuk humoris 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 doang humoris kenapa gak romantis? kan gak dengan bahaya kita biasanya humoris itu udah dominan juga bisa romantis ya gak suka hahaha yang humoris itu belum tentu romantis ya kalau menurut aku ya biasanya juga tapi yang romantis belum tentu juga humoris nah iya yang humoris belum tentu romantis tapi yang humoris bisa mengajak ke apa yuk oh bryson iya iya kalau apapun maupun makanya romantis atau humoris tergantung kamu nyamannya gimana yuk noporan kenyamanan kesempurnaan cinta oke pertanyaan terakhir milih pejabat atau pengusaha pengusaha kebanyakan tuh kalau pejabat tuh ya kalau pengusahaan mungkin ditungguin terus tapi uangnya mengalir bukan-bukan pemusaha sama apa tadi pejabat sama pejabat itu kalau bisnya kalau cewek-cewek pejabat itu kan rata-rata ya rata-rata kalau punya uang banyak itu pasti simpanan-simpanannya itu oke terima kasih teman-teman yang udah menonton ya ini tadi pertanyaan saya sama tiga buddha dari ini menunjukkan pekerjaan yang butuh obat-obat sebuah sebuah mas danang oke terima kasih dadah sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati